Kita lihat orang Kayaknya ini meyakinkan Orang soleh kayaknya Itu pun percaya Ternyata Saya bisa Bantu Bapak Bisa Bapak kita kembangkan Ternyata Bercanda Banyak sekali hal-hal dalam kehidupan kita Itu yang memang bukan kerja kita Kita pasang niat Berazam Allah kabulkan Dan Allah mudahkan Tapi apakah dalam perjalanan itu Kita tidak menghadapi ujian Ujian itu Tujuannya untuk mempertegas Apakah kau berbuat karena Allah Tidak ada kebetulan itu Semua terjadi atas It isn't Allah Jadi Kita akan diberhentikan Karena niat Kita juga akan dibikin bertahan Karena niat Niat kita Makanya Saya bilang sama Pak Dokter Dikak ada yang kebetulan Tentu bikin DRW DRW Kedokter Wahyu Saya bilang Saya bikin Mau masih usul juga DRW Aku itu DRW Darul Wahyu Tempat turunnya Wahyu Berarti itu Dimana tempat turunnya Wahyu Maka ada Madya Kota istimewa Karena Wahyu sudah Tidak ada Sekarang Tidak turun lewat Tidur Sekarang adanya Ilham Dr. Wahyu Maka disebutlah Darul Wahyu Tempat turunnya Wahyu itu Kotanya adalah Kota Makkah Dan Kota Madinah Yang dulu Namanya Madinah itu Yafri Apa Spirit dari dua kota ini Selain kota turunnya Wahyu Satu Namanya Makkah Itu pusat perdagangan Pusat bisnis Karena Ini jadi rest area Pak dokter Dari Syam Dari Iraq Dari Yaman Kumpul dimana Dulu ujung ke ujung Syam ke Iraq Misalnya Kemudian Yaman Ke Apa Ke Syam Misalnya Semenjak ada Makkah Al-Makkah Kan disitu ada rest area Ada Hab Penghubung Ada air Air itu bernama Zamzam Maka Siti Hajar Dan Ismail Yang saat itu Ditinggalkan Lepasindah Nabi Surahim Al-Islam Itu Tak perlu kemana-mana Sama kayak orang Kalau buka rumah makan Food Orang Buka lah rumah makan Aku ya Sini kebap Sini Ini udah minta ya Saya Cuma nyebut Jenis makanan Ya Salah paham Kula kan Kebap Masih kemuli Misalnya begitu Kan Ada biryani Kalau di Jawa Berlian tol Dan Semua disiapkan Tapi kata si pemilik Food court Khusus minuman Kalian harus beli Sama saya Semua pemesan minuman Di food court ini Itu beli Sama saya Nah biasanya Yang pegang food court Dia lah pemilik Kalau yang pegang minuman Dia lah pemilik Food court itu Kan gitu kan SOP nya Di Malaysia Di mana-mana Nah Saat itu Yang pegang minuman Saya Setihan Makanya Dia dapat emas Dapat relasi Dapat bisnis Ngumpulkan Semua Divisi Usaha-usaha Sadat Ngumpul Dan saat itu Air Adalah komunitas Yang sangat Priceless Itu Saingnya luar biasa Sofa Marwah Dari sofa Kemarwah Kan Pak Dutup Kemarin haji Sofa Marwah Sofa Marwah Bolak-balik Dapat gak air Gak ada Sekarang banyak air Di sofa Marwah Sambil saing Sambil bisa minum Dulu gak ada Sama sekali Dan kodak rumah Keluarnya Justru dibawa kaki Ismail Itu dekat Dengan kabel Artinya Memang kadang-kadang Dalam kehidupan Kita kerja dimana Bisnisnya Bisnis apa Airnya keluar Di tempat Masih Saat Siti Hajar Polak-balik Sofa Marwah Air Sambilnya Keluar dimana Rasa sakit Kita ditipu orang Dihianati orang Itu sempur Pelajaran dari Allah Kalau kita Berbuatnya Karena Allah Dan untuk Allah Maka gak mungkin Kita berhenti Manusia pasti Salah sangka Manusia pasti Salah menilai Manusia bisa jadi Melupakan kebaikan Kebaikan Tapi Allah Tidak pernah Tidur Allah Tidak pernah Menyanyiakan Habanya Allah Tidak pernah Menyanyiakan Allah Tidak pernah Hilang Tapi pertanyaannya Kepada siapa Kita meletakkan Harap itu Itu yang jadi Pertanyaan Yang harus Dari evaluasi Kita tiap hari Itu adalah Aku ini Berbuat untuk Siapa ya Apa pertanyaan pentingnya Kepada siapa Kita meletakkan Harapan Selama Harapan itu Diletakkan Kepada Allah R.A. Kepada Zat yang Tidak pernah Menyanyiakan Maka Sepanjang hidupmu Kau Pasti Bahagia Sebaliknya Ketika kau Meletakkan Harapanmu Kepada Makhluk Kepada Manusia Maka Sepanjang hidupmu Kau Pasti Ketel Tidak Sampai Wari Jadi Tidak usah Nyalakan Keadaan Terus menerus Menyalakan Keadaan Tidak akan Berubah Apapun Karena yang Paling penting Adalah Durability Daya tahan Dalam Mengapal Berarti Daya tahan Dalam Berbisnis Daya tahan Dalam Berbuat Baik Kok dua Poster ini Yang ada Dalam Ruangan ini Mana Saya tahu Kemampuan diri Untuk bertahan Dalam Gepuran Keujian Kemampuan diri Untuk bertahan Dalam Gepuran Keujian Serta Hikmah Kepada Guru Yang menjadi Kunci Keberkaan Ilmu Kita Dalam Sekarang Ada Kepuran Ada Hikmah Ada Tiga Kata Kunci Disitu Durability Daya Tahan Bertahan Dalam Kepuran Kujian Satu Durability Daya Tahan Dua Kepuran Kujian Tiga Hikmah Berarti Kalau Diterjemahkan Lebih Luas Berbisnis Belang Karena Allah Bikin Trap Belang Karena Allah Buka Usahalah Karena Allah Ya kan Bagi Berkhidmatlah Karena Allah Ustaz Haris Mengajarlah Karena Allah Kalau Abang Kakak Menikah Menikahlah Karena Allah Bismillahirrahmanirrahim Karena Siapapun Yang Melakukan Sesuatu Selain Karena Allah Dia Pasti Kita Lihat Orang Kayaknya Ini Meyakinkan Orang Soleh Kayaknya Oh Itu Percaya Ternyata Saya Bisa Bantu Bapak Bisa Bapak Kita Kembal Ternyata Bercanda 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 Ini Bercanda Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dulu Saya Itu Seremonia Ternyata Ketika Saya Sudah Keluar Dari Bontor 2004 Saya Tinggalkan Bontor Sebelah 2003 2003 Saya Lulus 2008 Saya Bawa Langsung Ke Malaysia Kaliman Nabda Bilbas Malah Mari Kita Mulai Bismillahirrahmanirrahim Ini Betul Kalau Menurut Saya Ini Sepertu Seperti S Pompi Untuk Meluruskan Niat Bersihkan Hati Aku Harus Memulai Ini Semua Dengan Menyebut Nama Allah Berarti Kalau Bismillah Berarti Aku Memulai Karena Allah Dan Aku Juga Membuat Buntur Nah Makanya Masya Allah Kalau Saya Ingat Inget Lagi Zaman Zaman Itu Nah Mulailah Karena Allah Mulailah Untuk Allah Selamat Lillah Itu Iman Apa Iman Khidmat Itu Amal Soleh Jadi Dalam Quran Ada Dua Hal Yang Tidak Pernah Dipisah Contoh Aman Wa Amir Soleh Beriman Dan Beramal Soleh Akom Soleh Wa Artus Ya kan Anish Kurli Wali Wali Maka Dua Kata Kunci Disitu Ini Lillah Yang Itu Khidmat Itu Menunjukkan Bahwasannya Ada Sinkron Ada Kolaborasi Antara Dua Hal Penting Dalam Iman Itu Bisa Diucapkan Pakai Ulung Tapi Khidmat Itulah Bukti Iman L Diucap